Tak sekedar lip service saja, program TMMD regular ke-109 merupakan bagian dari tindakan nyata menunggalnya anggota TNI Angkatan Darat dengan masyarakat berjalan baik. Sejumlah program mulai dari perbaikan jalan, bakti sosial hingga kegiatan mendukung lainnya, terus dilakukan demi mensejahterakan warga masyarakat yang berada di daerah, khususnya desa terisolir yang harus diberikan solusi bukan janji. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Timba Sefmaijen TNI Angkatan Darat Hindresto Joko Saksono, usai memberikan sambutannya pada paparan dan setgas TMMD regular ke-109 oleh dandim 0715 kendal. Perwira tinggi dari Mabes TNI Angkatan Darat tersebut, mengapresiasi atas kinerja anggotanya dalam memilih lokasi hingga pelaksanaannya dengan baik, khususnya asas manfaatnya begitu besar untuk jaga panjangnya. Jalan menuju dusun pening yang jauh dan kondisinya memprihatinkan lantaran belum terjamah pembangunan dari pemerintah, membuat lokasi TMMD difokuskan ke akses dari pesisir pantai utara Jawa menuju desa Induk Sedangkulon, Kecamatan Kangkung. Jenderal Bintang 2 tersebut akan mengevaluasi TMMD selanjutnya supaya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang tengah berjalan. Program tentara manunggal membangun desa tersebut tidak hanya sekedar omong kosong saja, namun harus ada bukti nyata supaya masyarakat bisa merasakan. Hasil dari kegiatan tersebut sehingga warga bisa lebih sejahtera, lantaran tidak lagi tergurung dalam kampungnya sendiri. Ini ada di pamparan dengan Satgas itu luar biasa, karena bisa dijamin kalau tujuan dari TMMD tadi mau selesai kita ini, baik masalah fisik maupun non-fisik. Ini ada yang saya sampaikan tadi bahwa saya kesini melasakan pengawasan evaluasi dalam rangka mungkin evaluasi ke depan, bagaimana baiknya metode yang kita lakukan, terutama untuk kemanunggalan dari rakyat, supaya ada sinergis yang benar-benar sinergis, tidak hanya di service, tapi kenyataan di lapangan untuk melindungi sekedar perubahan darah negara ini. Banyak desa di berbagai daerah di Nusantara yang kondisinya masih memperlihatinkan dan perlu dukungan sinergi dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan kinerja stakeholder terkait saja, Tim Liputan, Cahaya TV